Bapak Ibu, ini kita akan menyerahkan dua SK, yaitu Minas Sumber Kencono, satu lagi, Minas Sukmachi Akhar. Satu untuk Pak Abel, selalu dari Kementerian, saya selalu koordinator dari Kecamatan, lalu nanti satu lagi untuk Dinas Perikanan. Mereka itu, bapak-bapak itu, habis subuh, dia ke kolam, dia ngomong dengan ikan, dia pukul-pukul ikan, air, ini makhluk hidup, sama dengan kita, hanya dia ikan kita manusia, jadi ada komunikasi. Bapak-bapak, coba, yang sukses, petani-petani sukses di Jawa Barat itu, begitu, habis subuh, habis sholah, habis belasang, dia ke kolam, dia pukul-pukul air, pokok-pok-pok, ngomong, itu, ya kan, ngomong, itu, itu komunikasi. Kita kan enggak, begitu aja, kasih makan, kasih makan aja, burr, 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 abis belasang. Ada batin, ada batin. Jadi, karena ini, itu tadi, benda hidup. Kepada tanaman juga. Ketika bapak nyiram, ibu-ibu nyiram, atau apa, itu semua makhluk Allah semua. Ya kan? Semua ada nyawa, semua ada ini, ya itu. Jadi, harus perlu komunikasi. Cara komunikasinya mungkin, ya, jangan ini nanti disangka kita gila pula lagi semua, begitu. Jadi, saya kira begitu, Bapak ya. Jadi, manfaatnya cukup banyak. Yang jelas, persaingan segala manfaatnya itu ada. Makanya, Bapak, kualitas komunikasi, tingkatkan, di, apa, saya tahu lah, diundang orang, ya kan. Supaya orang kenal, ya kan. Atau kita, jangan juga kita hanya diem aja disini, menunggu orang datang. Ya kan? Tidak. Karena, orang kadang-kadang, wah ini terlalu jauh sana, oh saya yang dekat aja. Tidak akan sampai-sampai kita, Pak, kita karena jauh. Jadi, itu ada timbal baliknya lah. Saya begitu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Akmal. Ada yang lagi, yang lain, Bapak-Ibu? Bapak-Bapak masih ada yang mau ditanya, kan? Atau Ibu-Ibu dulu nih, silahkan, Ibu-Ibu. Cukup. Ya, kalau gitu saya menambahkan ya. Bapak-Ibu, hari ini kita akan menyerahkan dua SK, yaitu Minasumber Kencono. Satu lagi, satu lagi, Minasukma Ciakar. Minasumber Kencono itu nanti bergeraknya di pemijahan. Lalu yang Minasukma Ciakar itu di pengolahan. Nah, ini SK sudah jadi, Alhamdulillah. Dan nanti segera itu para pengurusnya tanda tangan. Ya, tanda tangan semua, absensi diisi. Selanjutnya, Bapak pengurus segera ke desa. Nah, setelah sudah dapat tanda tangan semua ke desa, nanti jangan lupa dipotokopi 5 juga gak apa-apa. Jadi ini nanti, satu, untuk Pak Akpa, selaku dari Kementerian. Saya selaku koordinator dan kecepatan. Lalu nanti, satu lagi untuk Dinas Perikanan. Nah, nanti setelah sudah dipotokopi, nanti kita sama-sama ke Dinas Perikanan. Itu, ya. Jadi ini nanti di file di sana. Berarti nama, data semua sudah masuk. Bahwa Bapak sudah disahkan nih. Itu, diketahui oleh Dinas. Setelah itu, nanti kami komunikasi proposal, pengajuan. Jadi, Bapak jangan segan-segan nanti komunikasi bagaimana nanti pembuatan proposal dan lain-lain. Nah, untuk di Kecamatan Panongan, kan sudah ada 13. Jadi, kami buat satu grup itu semuanya ada. Baik pengurus maupun anggota semuanya ada. Satu grup lagi itu terdiri dari KSB aja. Ketua Sekeran Laris Bendahara dan Pak Akmal. Selaku Dinas Penyuluh kami ada di dalamnya. Jadi, dari situ nanti bisa menanyakan segala sesuatunya, komunikasi. Wacana selanjutnya, ke depannya kami akan membuat kooperasi. Kooperasi tersebut adalah khusus untuk binaan ataupun anggota yang sudah di SK-kan. Nanti kita susun, insya Allah, bulan besok ya Pak. Minggu besok. Mudah-mudahan minggu besok. Jadi, itu. Untuk informasi selanjutnya, kebetulan ini terima kasih Ibu sudah hadir. Memang tadi pagi saya komunikasi dengan Mas Pen TV dan Ibu RT yang ada di sini. Saya kasih gambaran bahwa kami sedang mengordinir untuk warga yang ingin membuat kelompok-kelompok. Dan Alhamdulillah disambut, Bunda. Jadi, mungkin dua hari ini nanti persiapannya seperti yang kemarin-kemarin. Jadi, saya agak bawel untuk meminta data-datanya, KTP, dan lain-lain. Setelah itu, nanti dua hari kemudian, ya SK sudah kami serahkan, Ibu. Ya, enggak. Jadi, KTP saja dipoto. Ibu boleh lihat di sini. Cara pemotonya, apa namanya, ngambil fotonya. Jangan miring segala macam. Karena nanti ada di SK di sini. Kalau misalnya Ibu kirimnya blawur, ya hasilnya blawur. Kalau misalnya yang bagus, ya hasilnya bagus. Nanti isi yang lain-lain. Itu nama, nomor WA. Terus, apa namanya, Ibu kandungnya, Ibu orang tua, Ibu ya. Terus, kakak dalam keluarga pendidikan. Itu yang kami butuhkan. Ya, nanti disusun minimal 10. Satu kolom begitu 10. Nanti buat sekretaris satu bendahara dan, apa namanya, ketua bendahara sekretaris dan anggota. Begitu dari saya. Enggak, nanti lewat WA, Bu, kita. Jadi, Bunda juga harus mempersiarkan sekretaris yang bisa menggunakan WA. Cari juga yang nanti, Ibu kan bagian, apa namanya, kelompok pengolahan. Jadi, nanti produk itu akan kita promosikan, viralkan. Jadi, kalau ada yang bisa pemotretan produknya, terus online lah. Jadi, dari 10 tersebut disusun. Yang kira-kira bagian dapur yang mana, yang kira-kira online yang mana. Semua, Ibu harus pilih-pilih. Nanti silahkan koordinasi dengan Ibu RT juga di sini. Dan, Bapak, jika tadi pagi saya sampaikan untuk pembudidaya kan di sini belum ada. Silahkan dibentuk. Kalau ini kan pembudidaya istilah kami, Pak. Kalau ini kan pemijahan. Jadi, kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Karena target Maret, Bapak Akmal akan pindah lokasi. Jadi, kita maksimalkan dari Januari sampai Maret ini clear semuanya. Sampai pembuatan kooperasi. Terima kasih. Dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!